Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Pimpinan Komisi II DPR RI, Yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Tinggalkan cara-cara lama dalam pengarsipan, yang pengelolaannya tidak efisien, akses yang lamban berwaktu lama untuk menemukannya, dan juga penyimpanan yang tersebar di mana-mana. Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi, mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat. Sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas. Inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal, yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik, dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan dengan membangun sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Hadirin sekalian, inovasi adalah kunci kemajuan. Adaptasi terhadap teknologi digital harus segera dilakukan. Membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas. Akses pada arsip yang nyaman bagi publik harus disiapkan. Ruang keterlibatan publik dan komunitas dalam pengarsipan harus didorong. Karena itu, saya mengapresiasi langkah badan arsip nasional untuk terus berinovasi dengan membangun aplikasi elektronik, sistem informasi kearsipan dinamis, sirikandi, agar pengarsipan lebih terintegrasi, efisien, dan efektif. Sehingga lembaga pemerintah pusat sampai ke daerah tidak membangun aplikasinya sendiri-sendiri. Suatu saat, saya akan coba aplikasi ini. Apakah betul-betul akan bisa menemukan arsip data dan informasi dengan cepat? Bukan lagi dalam hitungan jam ataupun hari, tapi hanya perlu hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya hormati, kemampuan kita untuk mengelola arsip harus makin baik karena arsip sangat penting sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang cepat dan tepat. Arsip juga menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan budaya bangsa. Kita bangsa Indonesia dianugerai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan budaya yang sangat beragam. Kekayaan seni budaya bangsa ini harus terdokumentasi dengan baik dan disajikan secara menarik, sehingga akan menguatkan kecintaan dan kebanggaan kalangan generasi muda pada budaya bangsanya. Hadirin yang saya hormati, saya berharap ulang tahun yang ke-50 ini menjadi momentum bagi badan arsip nasional untuk melakukan lompatan kemajuan, berbenah diri, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Saya yakin dengan terus berinovasi, maka badan arsip nasional akan selalu menjadi rujukan di dalam negeri maupun dunia internasional dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-arsipan ke-50 dan selamat dari kearsipan internasional ke-73. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!